kait dengan media pembelajaran istimah ini bahwa kita tahu istimah itu merupakan kemahiran berbahasa yang pertama kali diperoleh sebelum kemahiran yang lain. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Bahwa orang belajar itu dari mendengar. Mendengar, kemudian baru dia mengucap, terus baru menulis dan sebagainya. Terutama juga dalam pembelajaran bahasa. Memang sebenarnya pertama kali yang diajarkan adalah istimahnya. Kadang-kadang pelajar bahasa pertama kali itu yang diperdalam dan istimah misalkan. Nah, terkait dengan media ini, bahwa kemahiran menyimah itu nanti saya bagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, pembedaan bunyi, kemudian menyimah intensif dan ekstensif. Terkait dengan medianya. Saya ambil dari bukunya Ustadz Imam Asrori, Media Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, yang terpenting dari istimah itu adalah medianya apa? Tidak ada lagi. Kalau misalkan kita sebagai guru, guru bahasa Arab kemudian, masih kurang pas dalam menyampaikan materi, mungkin makharajinya itu kurang pas, panjang bendeknya, atau mungkin lidah kita itu ada yang kurang sempurna dalam mengucapkan, maka ya pakailah. Pertama, media pembelajaran membedakan bunyi. Membedakan bunyi ini kemahiran pertama kali yang harus disampaikan kepada siswa, yakni membedakan bunyi-bunyi bahasa antara vokal, konsonan, panjang, pendek, tebal, mufakhamnya, kemudian muroktoknya, sis, mahmus, bukan pakai Z, mahmus, tapi mahmus, mahmus, gitu ya. Dan letep, omahjur, kemudian intonasi naik dan turun, dan sebagainya. Ini yang terpenting dalam membedakan bunyi. Nah, untuk itu, kita sebagai guru, sebagai guru bahasa Arab, itu melatihkan kemahiran membedakan bunyi itu secara intensif kepada siswa, agar mereka terbiasa. Terutama, siswa-siswa yang mutadik. Nah, ini media yang digunakan dalam kemahiran membedakan bunyi itu. biasanya di dalam kitab buku-buku tajwid, itu disampaikan. Agar apa? Siswa itu mustahil letak. Kemudian posisi huruf itu. Misalkan, ini, disampaikan kepada para siswa. di media ini menggambarkan skema alat manusia. Menyampaikan bagaimana bunyi huruf tot, lam, to, da, dan sebagainya. Ini media yang pertama. Yang kedua adalah gambar nomenik atau gambar tunggal. Ini difokuskan sebagai media pembelajaran atau pelatihan pembedaan bunyi. Setelah makhor julkuruf itu bisa disampaikan, sudah paham, kemudian baru ke menggunakan gambar. Fokusnya adalah pada bunyi awal, tengah, atau akhir dari suatu kata. Jadi, kalau hanya makhor julkuruf saja, tanpa kata, nanti juga akan dimu. Maka, dikaitkan, digandingkan dengan satu kata. Nah, ujuannya adalah mengenalkan bunyi bahasa Arab yang berbeda dengan bunyi-bunyi bahasa Indonesia. Bagaimana langkah penyiapannya? Misalkan, guru menyiapkan kelompok kata yang melandung bunyi target yang akan dilatihkan. Misalkan, berukho. Bapak-Ibu bisa dilihat di sini. khaylun. Jadi, ketika klik gambar khaylun atau kuda, maka muncul. Khaylun. Kemudian, di- apa, dirilkan kepada siswa. Khaylun. Ini, khoh yang ada di awal kata. Kemudian, sahlatun. Sahlatun. Ini, khoh yang berada di tengah. Kemudian, yang di akhir, afroh. Jadi, itu salah satu media. Kalau misalkan tidak punya rekaman, berarti Bapak-Ibu menyampaikan langsung dengan dua gambar. Khaylun, sahlatun, afroh, khaylun, dan sebagainya. Sehingga, membedakan antara khoh fi awali al-kalimat, wa khoh fi wasati, wa khoh fi torofi al-kalimat. al-kalimat. Jadi, ini namanya gambar nomenik, gambar tinggal. Kemudian, yang kedua adalah pengidentifikasian bunyi. Ini, latihan pengidentifikasian bunyi ini dapat digatakan lanjutan dari latihan sebelumnya. Misalkan, guru mengucapkan tiga kata yang pada salah satu kata tersebut terhadap bunyi yang ditargetkan untuk dipelajari. Membedakan apakah sin, atau sya, atau so, dan sebagainya. Nah, misalkan di sini, kaps, kaps, kemudian, musht, musht, kemudian, libas. Jadi, ada tiga kata, kaps, kemudian musht, dan libas, itu didrilkan dan difokuskan kepada satu kata yang akan dipelajari, misalkan sin, ya, maka dicari yang ada grup sinnya kemana, maka kaps, atau musht, atau libas. Ini namanya pengidentifikasian bunyi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, adalah pengelompokan bunyi. Jadi, pelatihan ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan penguasaan siswa terhadap bunyi-bunyi bahasa. Misalkan, Hison. Sambil disampaikan kepada siswa, Hison. Hison. Kemudian, Hida. Hida. Kemudian, Hiza. Kemudian, Hiza. Jadi, ini satu kata, ya, berawalan huruf H. Ini namanya pengelompokan bunyi. Kemudian, yang keempat adalah pengidentifikasian lafal yang tepat. Jadi, latihan ini lanjutan dari latihan-latihan sebelumnya, kemudian, kompleksitas terletak pada sebuah kebahasaan. Misalkan, ada gambar kaos kaki. Saya tidak lupa, tidak menyampaikan memasukkan kaos kakinya. Kemudian, diklik, jadi, diperdengarkan kepada siswa. Hada, Zaurabun. Ya, atau, atau, Hada, Zaurabun. Zaurabun. Jadi, apakah menggunakan jin, atau menggunakan za. Jadi, ini namanya pengidentifikasian lafal yang tepat. Jaurab, atau, Zaurab. Jadi, itu. Kemudian, banyak kata-kata, misalkan, dolar, dan dala. Nanti di sunayah nubah itu bisa, bisa kita, apa, dilihat. Nah, ini, pasangan minimal, atau sunayah, sunayah surah, maaf. Jadi, sepasang kata yang berbeda makna, tapi memiliki unsur-unsur bunyi yang sama, kecuali pada satu posisi saja. Baik itu di tengah, di awal, di tengah, maupun di akhir. Misalkan, kata jabal, jamal. Ini yang membedakan, yang berbeda adalah di tengah. Antara bak dengan mim. Jabal, jamal. Kemudian lagi, rovata dengan rovasa. Rovasa, rovasa. Itu kan, apa, ada yang berbeda, ta dengan sin. Kemudian, kalbun dengan kolbun. Ini jelas, sangat jelas sekali. Kalbun wa kolbun. Ada beberapa daerah itu yang tidak bisa mengucapkan huruf, huruf kof. dia akhirnya menggunakan, menggunakan apa, kalbun. Hingga pada suatu hari, dia diminta untuk membaca syair, ya, dengan judulnya Antakolbi. Kemudian, karena, karena dia kofnya tidak bisa membaca, maka dia membacanya Antakolbi. jadi seperti itu. Contoh saja, bapak-ibu. Jadi, kof dengan kalbun, kalbun, dan koldun. Ini namanya suna'iyah, kasus perlokasanan minima. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran penyimak ekstensif. Apa sih penyimak ekstensif itu? Kegiatan menyimak, tujuannya memperoleh informasi global dari bahan yang disimak. Misalnya, ceramah, penjelasan dalam pembelajaran, khutbah, bukan khutbah, khutbah, dan cerita. Sebagainya. Film-film dan sebagainya. Nah, dalam pembelajaran menyimak ekstensif ini, misalnya menyimak cerita, maka guru hendaknya menggunakan gambar-gambar yang menyertai wacana lisan. Gambar tersebut dapat membantu siswa mengenali konteks dan isi teks, termasuk bagian-bagian dari suatu teks. Atau juga bisa digunakan rekaman audio. Nah, ini contoh menyimak ekstensif dengan memanfaatkan media visual. Maaf, saya tidak menyertakan gambar apa namanya, audionya, tapi nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu. Cari atau carilah atau tulislah satu cerita sederhana yang dapat dipenggal. Misalkan ini, seseorang bangun tidur, yasta'iqibu minan naumi, kemudian yasta'himu, kemudian yatana'u walu'al-fudur, kemudian yadha'u ilal madrosa, kemudian yadrusu. Nah, dari situ guru membuat apa? Pertanyaan-pertanyaan pemahaman. Misalkan mata yasta'iqibu, kemudian pertanyaan untuk mandi, makan, dan sebagainya. penyimak ekstensif. Kemudian gambar tematik. Gambar tematik ini adalah sebuah gambar yang mengandung satu situasi atau tema tertentu misalkan sekolah atau dikirun binatang dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang musa'idah yang membantu. Misalkan, ayinah mu'ul'an ya, sambil disampaikan, diistimalkan, diperdengarkan kepada siswa. Ya, misalkan abulahu tilfasri atau ada di dalam kelas. Mata yang marunya tilfasri nah, kemudian ada yang menjawab Fatimah yang tak musuh. Kemudian lagi Ahmad yang sahru. Ya, macam-macam. Jadi, diperdengarkan ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk menjawab kegiatan-kegiatan ini. Kemudian, nah, ini sudah ekstensif, ini sudah terakhir. Nah, apa sih menimak ekstensif itu? tujuannya adalah memperoleh informasi secara detail. Misalkan menyimak pengumuman atau rincian atau arahan rute perjalanan dan sebagainya. Gambar ini saya dapatkan dari buku media, ya, media pembelajaran yang ditulis oleh Ustaz Imam Aswari. Bapak-Ibu nanti dengarkan rekaman berikut, kemudian pertanyaannya lah dimanakah teman-teman ini? kemudian 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 jantan teman-teman kemudian kemudian terluka terluka digumul untuk Baik Mengingat kembali pelajaran istimewa dulu Bapak-Ibu Kira-kira dimanakah posisi teman saya itu? Ada yang bisa menjawab Atau saya putar ulang suaranya? Saya putar ulang Saya putar ulang ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menjawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Tidak! Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Bisa berupa rekaman Sayangnya Bapak-Ibu Menggunakan HP Atau menggunakan laptop Atau komputer Dan juga ada yang berupa Online Kalau HP dan sebagainya Laptop Ataupun komputer Itu bisa langsung Bapak-Ibu rekam Kemudian suaranya Perbicaraan Ada juga yang Ini menggunakan Online Bapak-Ibu Saya yakin Sebagian dari Bapak-Ibu Sudah pernah mencobanya Di buku yang kami tulis Di media penggadaran Imam Itu Saya menuliskan Media Istima itu atau membuat Istima Salah satunya dengan Online Atau dengan TTS Bukan dekat kesilang Tapi Text to speech Dari tulisan Kemudian menjaga Suara Nah Ada yang Bisa dimanfaat Di buku media Saya menggunakannya Biasanya Acapella Sekarang Acapella tidak lagi Saya download Ada lagi Website yang menyediakan TTS Namanya TTS Dimo.com Nah Bapak-Ibu Bisa Mencoba Dari TTS Dimo.com itu Untuk Pembelajaran Dasara Bukit istimewa Berbagai macam Bahasa Yang ada Kita ambil Dasara Kemudian Diketikan Misalkan tulisan Assalamualaikum Kemudian kita klik Seti Assalamualaikum Maka Muncul Suaranya Assalamualaikum Jadi Ini Membantu Kita Bagi Pak-Ibu Guru yang Mungkin Dari makhluknya Kurang Pas Atau sebagainya Itu bisa Menggunakan Video Ini Bisa Dijanti-janti Misalkan Saya Dikatakan 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 Serta ya Siapa Yang Mic-nya Contoh Lain Ini Saya Tulis Nama Saya Ahsan Kemudian Diklik Saya Dia akan Mengucap Nama Saya Ahsan Ini Bisa Bapak-Ibu Menfaatkan Untuk Pembelajaran Jika Kalau kita Mengundang Orang Arab Juga Pertama Biaya Dan kita Malu Minta tolong Direkamkan Suara Ini Misalkan Malu Maka Kita bisa Menggunakan Media Apakah ini Bisa Ditunuh Kesat Suaranya Bisa Jadi nanti Bapak-Ibu Bisa Menggunakannya Menggunakan Chrome Ya Menggunakan Chrome Kemudian Disitu Juga Ada Tambahan Extensinya Dia Berimpan Chrome Audio Capture Jadi Diklik Disini Chrome Audio Capture Itu Sampai Muncul Setelah muncul Seperti ini Diklik Start Kemudian Diklik Sein Kemudian Disimpan 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 Kemudian Dia akan Menyimpah Dengan Media Pembelajaran Istima Ini Bahwa Kita Tahu Istima Itu Merupakan Kemahiran Berbahasa Yang pertama Kali Diperoleh Sebelum Kemahiran Yang lain Ini Sesuai Dengan Fitrah Manusia Bahwa Orang Belajar Itu Dari Mendengar Mendengar Kemudian Baru Dia Mengucap Terus Baru Menulis Sebagainya Terutama Juga Dalam Pembelajaran Bahasa Memang Sebenarnya Pertama Kali Yang Diajarkan Adalah Istimah Kadang-kadang Belajar Bahasa Pertama Kali Itu Yang Berdalam Dan Istimah Misalkan Nah Terkait Dengan Media Ini Bahwa Kemahiran Menyimah Itu Nanti Saya Bagi Menjadi Tiga Tingkatan Pertama Pembedaan Bunyi Kemudian Menyimah Intensif Dan Extensif Terkait Dengan Medianya Saya Ambil Dari Bukunya Ustadz Imam Asrori Media Pembelajaran Bahasa Arab Nah Yang Terpenting Dari Istimah Itu Adalah Medianya Apa Tidak 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 Lagi Kalau Misalkan Kita Sebagai Guru Bahasa Arab Kemudian Masih Kurang Pas Dalam Menyampaikan Materi Mungkin Maharajenya Itu Kurang Pas Panjang Bendeknya Atau Mungkin Lidah Kita Itu Ada Yang Kurang Sempurna Dalam Mengucapkan Maka Ya Pakailah Baik Pertama Media Pembelajaran Membedakan Bunyi Membedakan Bunyi Ini Kemahiran Pertama Kali Yang Disampaikan Kepada Siswa Membedakan Bunyi Bahasa Antara Vokal Konsonan Panjang Pendek Tebal Mufakhamnya Kemudian Murok Topnya This is Mahmus Bukan Pakai Z Mahmus 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 Dan Omahjur Kemudian Intonasi Naik Dan Turun Dan Sebagainya Ini Yang Yang Terpenting Dalam Membedakan Bunyi Nah Untuk Itu Kita Sebagai Guru Sebagai Guru Bahasa Arab Melatihkan Kemahiran Membedakan Bunyi Itu Secara Intensif Kepada Siswa Agar Mereka Terbiasa Terutama Siswa-siswa Yang Muta Di Nah Ini Media Yang Digunakan Dalam Kemahiran Membedakan Membedakan Bunyi Biasanya Dalam Kitab Buku Tajwid Disampaikan Agar apa Siswa itu Letak Kemudian Posisi Kuruf Kuruf Misalkan Ini Saffa Wiyah Mim Wa Waw Dan sebagainya Terus Kuruf Halaf Zah Kemudian Nabi Ain Rin Ha Ha Dan Ho Nah Ini Semuanya Disampaikan Kepada Para Siswa Jadi Media Ini Menggambarkan Skema Alat Manusia Jadi Menyampaikan Mana Huruf Atau Bagaimana Bunyi huruf Tot Lam To Da Dan sebagainya Ini Media Yang Pertama Yang Kedua Adalah Gambar Nomenik Atau Gambar Tunggal Ini Difokuskan Sebagai Media Pembelajaran Atau Pelatihan Pembedaan Bunyi Setelah Makhor Jul Kuruf Itu Bisa Disampaikan Sudah Paham Kemudian Baru Memgunakan Gambar Fokusnya Adalah Pada Bunyi Awal Tengah Atau Akhir Dari Suatu Kata Jadi Kalau Hanya Makhor Jul Kuruf Saja Tanpa Kata Nanti Tidak Akan Dimu Maka Dikaitkan Dikandingkan Dengan Satu Tata Ujuannya Adalah Mengenalkan Bunyi Bahasa Arab Yang Berbeda Dengan Bunyi Bunyi Bahasa Indonesia Bagaimana Langkah Penyiapannya Misalkan Menyiapkan Kelompok Kata Yang Mengandung Bunyi Target Yang Akan Diteratikan Misalkan Brukho Bapak Ibu Bisa Dilihat Disini Khairun Khairun Ketika Klik Gambar Khairun Maka Kemudian Didirilkan Kepada Siswa Khairun Ini Khau yang Ada Di Awal Kata Kemudian Sahlatun Ini Khau yang Berada Di Tengah Kemudian Yang Di Akhir Afrachun 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 Jadi Itu Salah Satu Media Kalau Misalkan Tidak Punya Rekaman Berarti Bapak Ibu Menyampaikan Langsung Dengan Bapak Khairun Sahlatun Afrach Khairun Dan sebagainya Sehingga Membedakan Antara Khofi Awali Al-Kalimat Wa khofi Wasati Wa khofi Torofi Al-Kalimat Al-Kalimat Jadi Ini Ini Namanya Gambar Memenik Gambar Tunggal Yang Kedua Adalah Pengidentifikasian Bunyi Ini Latihan Pengidentifikasian Bunyi Ini Dapat Dikatakan Lanjutan Dari latihan Sebelumnya Misalkan Guru mengucapkan Tiga kata Yang pada Salah Satu Kata Tersebut Terhadap Bunyi Yang Ditargetkan Untuk Dipelajari Membedakan Apakah Sin Atau Syah Atau So Dan sebagainya Nah Misalkan Disini Kaps Kaps Kemudian Musht Musht Kemudian Libas Jadi Ada Tiga kata Kaps Kemudian Musht Dan Libas Itu Didrilkan Dan Difokuskan Kepada Satu Kata Yang akan Dikajari Misalkan Shin Maka Dicari Yang ada Grup Shin Kemana Kaps Atau Musht Atau Libas Ini Namanya Pengidentifikasian Bunyi Nah Yang ketiga Bapak Ibu Adalah Pengelompokan Bunyi Jadi Latihan Ini Juga Bertujuan Untuk Lebih Memantapkan Penguasaan Siswa Terhadap Bunyi Bunyi Bahasa Misalkan Hison Sambil Disampaikan Bepada Siswa Hison Hison Kemudian Hiza Jadi Ini Satu Kata Berawalan Grup H Ini Namanya Pengelompokan Pengelompokan Bunyi Kemudian Yang Keempat Adalah Pengidentifikasian Lafal Yang tepat Jadi Latihan Ini Lanjutan Dari Latihan Latihan Sebelumnya Kompleksitas Terletak Pada Satuan Kebahasaan Misalkan Ada Gambar Kaos Kaki Saya Tidak Lupa Tidak Menyampakan Masukkan Kaos Kakinya Kemudian Diklik Jadi Perdengarkan Kepada Siswa Dari Ada 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 Zaurabun Atau Ada Zaurabun Jadi Apakah Menggunakan Jin Atau Menggunakan Z Jadi Ini Namanya Pengidentifikasian Lafal Yang tepat Zaurab Atau Zaurab Jadi Kemudian Banyak Kata-kata Misalkan Dola Dan Dala Nanti Di Sunaya Nubah Bisa Bisa Kita Apa Dilihat Nah Ini Pasangan Minimal Atau Sunaya Sunaya Suhram Jadi Sepasang Kata Yang Berbeda Makna Tapi Memiliki Unsur-unsur Bunyi Yang Sama Kecuali Pada Satu Posisi Saja Baik Itu Di Tengah Di Awal Di Tengah Maupun Di Akhir Misalkan Kata Jabal Jamal Ini Yang Membedakan Yang Berbeda Adalah Di Tengah Antara Ba Dengan Mim Jabal Jamal Kemudian Lagi Rovata Dengan Rovasa 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 Itu kan Apa Ada yang Berbeda Ta Dengan Sin Kemudian Kalbun Dengan Kolbun Ini jelas Sangat jauh Sekali Kalbun Kolbun Ada Beberapa Daerah Itu Yang Tidak Bisa Mengucapkan Rov Rovkov Ya Akhirnya Menggunakan Menggunakan Apa Kav Sehingga Pada Suatu Hari Dia Diminta Untuk Membaca Syair Dengan Judulnya Antak Kolbi Kemudian Karena Karena Dia Kovnya Tidak Bisa Membaca Maka Dia Membatanya Antak Antakalbi Jadi Contoh Saja Kov Dengan Kalbun Dan Koldun Ini Namanya Sudah Ya Kasih Perlokas Menimata Yang Selanjutnya Adalah Media Pembelajaran Menimat Extensif Apa sih Menimat Extensif Itu Kegiatan Menimat Tujuannya Memperoleh Informasi Global Dari Bahan Yang Disimat Misalnya Cerama Penjelasan Dalam Pembelajaran Futbah Bukan Khitbah Futbah Dan Cerita Sebagainya Film-film Sebagainya Nah Dalam Pembelajaran Menimat Extensif Ini Misalnya Menimat Cerita Maka Guru Hendaknya Menggunakan Gambar-gambar Yang Menyertai Wacana Kelisan Gambar tersebut Dapat Membantu Siswa Mengenali Konteks Dan Isi Teks Termasuk Bagian-bagian Dari Sotofax Atau Juga Bisa Digunakan Rekaman Audio Nah Ini Contoh Menyimat Extensif Dengan Memanfaatkan Media Visual Maaf Saya Tidak Menyertakan Gambar Apa Namanya Audionya Tapi Nanti Bisa Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang Membantu Cari Atau Carilah Atau Tulislah Satu Cerita Segerhana Yang Dapat Dipenggal Misalkan Ini Seseorang Bangun Tidur Kemudian 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 Nah Dari Situ Guru Membuat Apa Pertanyaan Pertanyaan Pemahaman Misalkan Mata Yastai Guru Kemudian Pertanyaan Untuk Mandi Makan Dan Sebagainya Ini Menyimat Extensif Kemudian Gambar Tematik Gambar Tematik Ini Adalah Sebuah Gambar Yang Mengandung Situasi Atau Tema Tertentu Misalkan Sekolah Atau Di Kebun Binatam Sebagainya Nah Ada Pertanyaan Yang Musa Idah Yang Membantu Misalkan Aina Mula Sambil Disampaikan Di Perdengarkan Kepada Siswa Misalkan Apulahu Tilfasri Atau Ada di Dalam Kelas Mata Yang Mabun Tilfasri Kemudian Ada yang Jawab Fatimah Yang Tak Musuh Kemudian Lagi Ahmad Yang Sahru Yang Macem-macem Jadi Di Perdengan Ada pertanyaan-pertanyaan Yang Untuk Menjawab Kegiatan-kegiatan Ini Kemudian Ini sudah Ekstensif Ini sudah Terakhir Nah Apa sih Menimak Ekstensif Itu Tujuannya Adalah Memperoleh Informasi Sekarang Detail Misalkan Menyimak Pengumuman Atau Rincian Atau Arahan Rute Perjalanan Dan Sebagainya Gambar Ini Saya Dapatkan Dari Buku Media Media Pembelajaran Yang Ditulis Bapak Ibu Nanti Dengarkan Rekaman Berikut Kemudian Pertanyaan Nyalah Dimana Kement 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 Bapak Bagus Nyalah Buk Min Nyal Hika Bunda Tak Tui Aum Fari tre Turuk Buk Tostoy Amin Aish Hargan Tuna Yasa Haran Tua Medi mengingat kembali pelajaran istimewa dulu Bapak Ibu kira-kira dimanakah posisi teman saya itu ada yang bisa menjawab atau saya putar ulang suaranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oh, aku benar-benar berkumpul-bukul. Ya, saya benar-benar berkumpul. ثم يسرى حتى وصلت أنا مده كبير ودخلت فيه للقاء صاحب لي هل عرفتم أين كان صاحبي ya baik dimana kah temannya itu berada ada yang bisa menjawab ya ada kah yang bisa menjawab kira-kira Qorojtu minal jamik al-gadir Saya keluar dari Masjid Jami Ini posisinya Masjid Jami Kemudian Saya pakai sepeda motor Isyarik Malik Faisal Ini daerah Malik Faisal disini Kemudian Sampai kesini Fa'aduru Maidan Al-Aziziyah Nah disini Maidan Al-Aziziyah Bapak Ibu Fa'aduru saya muter Fa'aduru saya muter ke Maidan Al-Aziziyah Mutajihan ila Syariq Al-Baladiyah Mau menuju ke Syariq Baladiyah Dimana Syariq Baladiyah? Disini Di pojok ini Berarti dia putar balik Dari Syariq Malik Faisal Terbalik ke Ke kiri Sampai ke Syariq Baladiyah Ubayi lalusul Di Syariq Al-Baladiyah In Ataftu Ilashimali Kemudian Sebelum sampai Ke Syariq Baladiyah Saya Malah ini Berhenti ini Ilashimali Bilkur binal Bilal khilqah Jadi Di sini Di sini ada Halqahnya Sampai di sini Wa'indatakhoit turuk Sampai Perempatan Ataftu Pertigaan In Ataftu Yaminan Saya Melaju ke Sini Yaminan Aishar Kon Summa Yasaron Kemudian ke Kanan Kiri Hatta Sampai Saya Bertemu dengan Gedung yang Sangat besar Untuk bertemu Dengan Temanku Dimanakah Temanku itu Kira-kira Dimana ini Iya Kira-kira Di sini Dimajmat Diwan Al Al Maliki Wadawair Al Hukumia Gitu ya Saya Sampaikan Juga Bahwa Membuat Mandiri Istimah Ibu Ada Dua Macam Bisa Berupa Rekaman Sayangnya Bapak Ibu Menggunakan HP Atau Menggunakan Laptop Atau Computer Dan Juga Ada Yang Lain Nah Kalau HP Dan Sebagainya Laptop Ataupun Pemuter Itu Bisa Langsung Bapak Ibu Rekam Kemudian Suaranya Di Perbicaraan Dan Sampaikan Kepada Siswa Ada Juga Yang Ini Menggunakan Online Bapak Ibu Saya Yakin Sebagian Dari Bapak Ibu Sudah Pernah Mencobanya Di Buku Yang Kami Tulis Di Media Pembelajaran Imam Itu Saya Menuliskan Media Istima Itu Membuat Istima Salah satunya Dengan Online Atau Dengan PTS Tengah Tengah Kesilang Tapi Text To Speech Dari Pulisan Kemudian Menjaga Suara Ada Ada Yang Bisa Dimanfaat Di Buku Media Saya Menggunakannya Biasanya Acapella Sekarang Acapella Tidak Lagi Saya Download Ada Lagi Website Yang Menyediakan TTS Namanya TTS Dimo Dotcom Bapak Ibu Bisa Mencoba Dari TTS Dimo Dotcom Untuk Pembelajaran Dasara Pembelajaran Berbagai Macam Bahasa Kita Ambil Dasara Kemudian Diketikan Misalkan Tulisan Assalamualaikum Kemudian Kita Klik Set Maka Muncul Suaranya Assalamualaikum Jadi Ini Membantu Kita Bagi Pak Ibu Guru Yang Mungkin Dari Makhruz Kurang Pas Itu Bisa Menggunakan Media Ini Bisa Dijanti Misalkan Saya Contohkan Dimatikan Serta Siapa Yang Mic Contoh Lain Ini Saya Tulis Nama Saya Ahsan Kemudian Diklik Saya Dia Akan Mengucap Nama Saya Ahsan Ini Bisa Bapak Ibu Menfaatkan Untuk Pembelajaran Lima Jika Kalau kita Mengundang Orang Arab Juga Pertama Biaya Dan Kita Mahlu Yang Minta Tolong Direkamkan Suara Ini Misalkan Mahlu Maka Kita Bisa Menggunakan Media Apakah Ini Bisa Ditu Suaranya Bisa Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Menggunakannya Menggunakan Chrome Kemudian Disitu Ada Tambahan Extensinya Dia Beri Chrome Audio Capture Jadi Diklik Disini Chrome Audio Capture Sampai Muncul Setelah Muncul Seperti Ini Diklik Start Kemudian Diklik Save Kemudian Disimpan Disimpan Disave Kemudian Dia Akan Menyimpan Berkait Dengan Media Pembelajaran Istima Ini Menyimpan Bahwa Kita Tahu Istima Itu Merupakan Kemahiran Berbahasa Yang Pertama Kali Diperoleh Sebelum Kemahiran Yang Lain Ini Sesuai Dengan Fitrah Manusia Bahwa Orang Belajar Itu Dari Mendengar Mendengar Kemudian Baru Dia Mengucap Terus Baru Menulis Sebagainya Terutama Juga Dalam Pembelajaran Bahasa Sebenarnya Pertama Kali Yang Diajarkan Adalah Istimanya Kadang-kadang Belajar Bahasa Pertama Kali Itu Yang Berdalam Nah Terkait Dengan Media Ini Bahwa Kemahiran Menyimak Itu Nanti Saya Bagi Menjadi Tiga Tingkatan Pertama Pembedaan Bunyi Kemudian Menyimak Intensif Dan Extensif Terkait Dengan Medianya Saya Ambil Dari Bukunya Ustadz Imam Asrori Media Pembelajaran Bahasa Arab Nah Yang Terpenting Dari Istimah Itu Adalah Medianya Apa Ya Rekaman Tidak Ada Lagi Kalau Misalkan Kita Sebagai Guru Bahasa Arab Kemudian Masih Kurang Pas Dalam Menyampaikan Materi Mungkin Makhraj Nya Itu Kurang Pas Panjang Bendeknya Atau Mungkin Lidah Kita Itu Ada Yang Kurang Sempurna Dalam Mengucapkan Maka Ya Pakailah Baik Pertama Media Pembelajaran Membedakan Bunyi Membedakan Bunyi Ini Kemahiran Pertama Kali Yang Yang Disampaikan Kepada Siswa Membedakan Bunyi Bahasa Antara Vokal Konsonan Panjang Pendek Kebal Mufakhamnya Kemudian Murok Topnya Desis Mahmus Bukan Pakai Z Mahmus 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 Dan Lep Mahjud Intonasi Naik Dan Turun Dan Sebagainya Ini Yang Yang Terpenting Dalam Membedakan Bunyi Nah Untuk Itu Kita Sebagai Guru Sebagai Guru Bahasa Arab Melatihkan Kemahiran Membedakan Bunyi Itu Secara Intensif Kepada Siswa Agar Mereka Terbiasa Terutama Siswa-siswa Yang Muta Di Nah Ini Media Yang Digunakan Dalam Kemahiran Membedakan Membedakan Bunyi Itu Biasanya Di dalam Kitab Kutu Kutu Disampaikan Agar Siswa Itu Letak Kemudian Posisi Guruf Itu Misalkan Ini Syafawiyah Ini Pak Waw Dan Sebagainya Terus Guruf Halaf Zah Kemudian Ini Semuanya Disampaikan Kepada Para Siswa Jadi Media Ini Menggambarkan Skema Alat Manusia Menyampaikan Mana Huruf Atau Bagaimana Bunyi Huruf Tot Lam Tol Da Dan Sebagainya Ini Media Yang Pertama Yang Kedua Adalah Gambar Nomenik Atau Gambar Tunggal Ini Difokuskan Sebagai Media Pembelajaran Atau Pelatihan Pembedaan Bunyi Setelah Makhor Juruf Itu Bisa Disampaikan Sudah Paham Kemudian Baru Menggunakan Gambar Fokusnya Adalah Pada Bunyi Awal Tengah Atau Akhir Dari Suatu Kata Jadi Kalau Hanya Makhor Juruf Saja Tanpa Kata Nanti Tidak Akan Bimu Maka Dikaitkan Dikandingkan Dengan Satu Kata Nah Ujuannya Adalah Mengenalkan Bunyi Bahasa Arab Yang Berbeda Dengan Bunyi Bahasa Indonesia Bagaimana Langkah Penyiapannya Misalkan Gru Menyiapkan Kelompok Kata Yang Melandung Bunyi Target Yang Akan Dilah Misalkan Gru Kho Bapak Ibu Bisa Dilihat Disini Kho Ketika Klik Gambar Kho 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 Kemudian Dirilkan Kepada Kho Kho Sakhletun Sakhletun Ini Kho Yang Berada Di Tengah Kemudian Yang Akhir Afrah 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 Jadi Itu Salah Satu Media Kalau Misalkan Tidak Punya Rekaman Berarti Bapak Ibu Menyampaikan Langsung Dengan Gambar Khairun Sahlatun Afrah Khairun Dan sebagainya Sehingga Membedakan Antara Khafi Awali Al-Kalimat Wah Khafi Wasati Wah Khafi Torofi Al-Kalimat Al-Kalimat Jadi Ini Ini Namanya Gambar Nomenik Gambar Tunggal Yang Kedua Adalah Pengidentifikasian Bunyi Latihan Pengidentifikasian Bunyi Ini Dapat Dikatakan Lanjutan Dari Latihan Sebelumnya Misalkan Guru Mengucapkan Tiga Kata Yang Pada Salah Satu Kata Sesungguh Terhadap Bunyi Yang Ditargetkan Untuk Dikajari Membedakan Apakah Sin Atau Sha Atau So Dan sebagainya Nah Misalkan Disini Kaks Kemudian Musht Kemudian Libas Jadi Ada Tiga Kata Kaks Kemudian Musht Dan Libas Itu Didrilkan Dan Difokuskan Kepada Satu Kata Yang Dikajari Misalkan Musht Ya Maka Dicari Yang Ada Grup Sin Itu Mana Apakah Kas Atau Musht Atau Libas Ini Namanya Pengidentifikian Bunyi Nah Yang Ketiga Bapak Ibu Adalah Pengelombokan Bunyi Jadi Pelatihan Ini Juga Bertujuan Untuk Lebih Memantapkan Penguasaan Siswa Terhadap Bunyi-bunyi Bahasa Misalkan Hison Sambil Disampaikan Bepada Siswa Hison Hison Kemudian Hiza Hiza Kemudian Hiza Jadi Ini Satu Kata Berawalan Berawalan Buruk H Ini Namanya Pengelombokan Pengelombokan Bunyi Kemudian Yang Keempat Adalah Pengidentifikasian Lafal Yang tepat Jadi Latihan Ini Lanjutan Dari latihan Latihan Sebelumnya Kemudian Kompleksitas Terletak Pada Satuan Kebahasaan Misalkan Ada gambar Kaos Kaki Saya Tidak Lupa Tidak Masukkan Maos Kakinya Kemudian Diklit Jadi Perdengarkan Kepada Siswa Hiza Zaurabun Atau Atau Hiza Zaurabun Jadi Apakah Menggunakan Jim Atau Menggunakan Za Jadi Ini Namanya Pengidentifikasian Lafal Yang tepat Jaurab Atau Zaurab Jadi Kemudian Banyak Kata-kata Misalkan Dola Dan Dala Nanti Di Sunaya Nubah Itu Bisa Kita Apa Dilihat Nah Ini Pasangan Minimal Atau Sunaya Sunaya Sugram Jadi Pasang Kata Yang Berbeda Makna Tapi Memiliki Unsur-unsur Bunyi Yang Sama Kecuali Pada Satu Posisi Saja Baik Itu Di Tengah Di Awal Di Tengah Maupun Di Akhir Misalkan Kata Jabal Jamal Ini Yang Membedakan Yang Berbeda Adalah Di Tengah Antara Ba Dengan Mim Jabal Jamal Kemudian Lagi Rovata Dengan Rovasa 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 Itu kan Apa Ada yang Berbeda Ta Dengan Sin Kemudian Kalbun Dengan Holbun Ini jelas Sangat jauh Sekali Kalbun Wa Holbun Ada Beberapa Daerah Itu Yang Tidak Bisa Mengucapkan Huruf Huruf Kof Dia Akhirnya Menggunakan Menggunakan Apa Kalbun Sehingga Pada suatu Hari Dia diminta Untuk Membaca Syair Dengan Judulnya Antak Kolbi Kemudian Karena Karena Dia Kof Nggak Bisa Membaca Maka Dia Membacanya Antak Antak Kalbi Contoh Saja Kof Dengan Kalbun Dan Koldun Ini Namanya Sunaya Kasus Perlokas Menimak Yang Selanjutnya Adalah Media Pembelajaran Menimak Extensif Apa sih Menimak Extensif Itu Kegiatan Menimak Tujuannya Memperoleh Informasi Global Dari Bahan Yang Disimak Misalnya Cerama Penjelasan Dalam Pembelajaran Futbah Bukan Khitbah Futbah Dan Cerita Sebagainya Film-film Sebagainya Nah Dalam Pembelajaran Menimak Extensif Ini Misalnya Menimak Cerita Maka Guru Hendaknya Menggunakan Gambar-gambar Yang Menyertai Wacana Kelisan Gambar tersebut Dapat Membantu Siswa Mengenali Konteks Dan Isi Teks Termasuk Bagian-bagian Dari Atau Juga Bisa Digunakan Rekaman Audio Nah Ini Contoh Menyimak Extensif Dengan Memanfaatkan Media Visual Maaf Saya Tidak Menyertakan Gambar Apa Namanya Audionya Tapi Nanti Bisa Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang Membantu Cari Carilah Atau Tulislah Satu Cerita Segerhana Yang Dapat Dipenggal Misalkan Ini Seseorang Bangun Tidur Kemudian 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 Membuat Apa Pertanyaan-pertanyaan Pemahaman Misalkan Mata Yastai Bulu Kemudian Pertanyaan Untuk Pandi Makan Dan Sebagainya Ini Menyimak Extensif Kemudian Gambar Tematik Gambar Tematik Ini Adalah Sebuah Gambar Yang Mengandung Satu Situasi Atau Tema Tertentu Misalkan Sekolah Atau Di Kebun Binatang Dan Sebagainya Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang Musa'idah Yang Membantu Misalkan Aina Mungul'an Sambil Disampaikan Di Istimalkan Di Perdengarkan Kepada Siswa Misalkan Apulahu Dilfasri Atau Ada Di Dalam Kelas Mata Yak Marunya Dilfasri Kemudian Ada Menjawab Fatimah Yaktak Musuh Kemudian Lagi Ahmad Yang Sahur Yang Macam-macam Jadi Di Perdengan Ada Perpanyaan-perpanyaan Yang Untuk Menjawab Kegiatan-kegiatan Ini Kemudian Ini sudah Ekstensif Ini sudah Terakhir Apa Apa sih Menyimak Ekstensif Itu Tujuannya Adalah Memperoleh Informasi Sekarang Detail Misalkan Menyimak Umuman Atau Rincian Atau Arahan Rute Perjalanan Dan Sebagainya Gambar Ini Saya Dapatkan Dari Buku Media Media Pembelajaran Yang Ditulis Bapak Ibu Nanti Dengarkan Rekaman Berikut Kemudian Pertanyaannya Dimanakah Teman B Ibu Remini Kharajt Min Jami Men Nanti Jami Harjati MED Fajam Duk Adalah Di MED Duk Yang Min 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 mengingat kembali pelajaran istimak dulu Bapak Ibu kira-kira dimanakah posisi teman saya itu yang bisa menjawab atau saya putar ulang suaranya ya Ustaz saya putar ulang saya putar ulang ya خرجت من الجامع الكبير وسip دراجة النارية في شارع الملك فيصل إلى الشمال فأدور ميدان العزيزية متجها إلى شارع البلدية قبل الوصول في شارع البلدية انعطفت إلى الشمال بالقبل من الخلق وعند طرق أو مفترق الطرق انعطفت يمينا أي شرقا ثم يسارا حتى وصلت إلى الشمال حتى وصلت إلى الشمال شرقا Silahkan yang ingin membantu menjawab Berdengar ya suara tadi audionya ya Audionya putus-putus barusan Ustaz Oh audionya putus-putus Oke saya putarkan lagi Selamat menikmati Bagaimana temannya itu berada Ada yang bisa menjawab Ada yang bisa menjawab kira-kira Saya keluar dari Masjid Jami Ini posisinya Masjid Jami Kemudian Wasirtu Biddero Jatinariyah Saya pakai sepeda otor Bisharif Malik Faisal Ini daerah Malik Faisal disini Kemudian Ilash Shimal Sampai ke sini Fa'aduru Maidan Al-Aziziyah Nah disini Maidan Al-Aziziyah Bapak Ibu Fa'aduru saya muter Fa'aduru saya muter ke Maidan Al-Aziziyah Mutajihan Ilashyariq Al-Baladiyah Mau menuju ke Syarif Baladiyah Dimana Syarif Baladiyah? Disini Di pojok ini Berarti dia puter balik Dari Syarif Malik Faisal Puter balik ke kiri Sampai ke Syarif Baladiyah Kemudian Sebelum sampai ke Syarif Baladiyah Saya Malah Berhenti ini Jadi Disini Disini ada halpahnya Sampai disini Sampai perempatan Atau pertigaan Saya melaju ke Disini Yaminan Kemudian ke Kanan Kiri Sampai Saya Bertemu dengan Gedung yang Sangat besar Untuk bertemu dengan Temanku Dimanakah temanku itu? Kira-kira dimana ini? Iya Kira-kira disini Di Majma Diwan Al-Maliki Wadawair Al-Hukum Nah ini namanya Menyimak Menyimak Intensi Baik Bapak Ibu Itu Beberapa Yang terkait dengan Media istimak Nah Saya Sampaikan juga Bahwa Membuat Materi istimak Bapak Ibu Ada dua macam Bisa Berupa Rekaman Sayangnya Bapak Ibu Menggunakan HP Atau Menggunakan Laptop Atau Computer Dan juga Ada yang Lain Nah Kalau HP Dan sebagainya Laptop Ataupun Computer Itu bisa Langsung Bapak Ibu Rekam Kemudian Suaranya Di Perbicaraan Sampaikan Bapak Ibu Ada juga Yang Ini menggunakan Online Bapak Ibu Saya yakin Sebagian dari Bapak Ibu Itu sudah Pernah Mencobanya Di buku Yang kami tulis Di media Pembelajaran Imam Itu Saya Menuliskan Media Istima Itu Atau Membuat Istima Ya Satunya Dengan Online Atau Dengan TTS Tengah Tengah Silang Tapi Text To Speech Dari Tulisan Kemudian Menjaga Suara Nah Ada yang Bisa Dimanfaat Di buku Media Saya menggunakannya Biasanya Acapella Sekarang Acapella Tidak lagi Saya Download Ada lagi Website Yang menyediakan TTS Namanya TTS Dimo.com Nah Bapak Ibu Bisa Mencoba Dari TTS Dimo.com Itu Untuk Pembelajaran Biasa Biasa Istimah Berbagai Macam Biasa Kita Ambil Biasa Kemudian Diketikan Misalkan Tulisan Assalamualaikum Kemudian kita Klik Sikit Assalamualaikum Maka Muncul Suaranya Assalamualaikum Jadi Ini Membantu Kita Bagi Pak Ibu Guru Yang Mungkin Dari Makhruz Menyala Kurang Kurang Pas Itu Bisa Menggunakan Video Ini Bisa Dijanti Misalkan Saya Contoh Contohkan Dimatikan Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum dia akan mengucapkan saya ini bisa bapak ibu untuk pembelajaran jika kalau kita mengundang orang Arab juga pertama biaya dan kita juga mau minta tolong direkamkan suara ini misalkan maka kita bisa menggunakan media apakah ini bisa jadi nanti bapak ibu bisa menggunakannya menggunakan Chrome menggunakan Chrome kemudian disitu juga ada tambahan ekstensinya dia Chrome Audio Capture jadi di klik di sini Chrome Audio Capture-nya itu kemudian sampai muncul setelah muncul seperti ini di klik start nah kemudian di klik saya kemudian disimpan suaranya tadi disimpan disif kemudian dia akan menyebabkan menyebabkan dengan media pembelajaran istimah ini menyebabkan bahwa kita tahu istimah itu merupakan kemahiran berbahasa yang pertama kali diperoleh sebelum kemahiran yang lain ini sesuai dengan fitrah manusia bahwa orang belajar itu dari mendengar mendengar kemudian baru dia mengucap terus baru menulis dan sebagainya terutama juga dalam pembelajaran bahasa memang sebenarnya pertama kali yang diajarkan adalah istimahnya kadang-kadang pelajar bahasa pertama kali itu yang di berdalam dan istimah misalkan nah terkait dengan media ini bahwa kemahiran menyimah itu nanti saya bagi menjadi tiga tingkatan ya pertama pembedaan bunyi kemudian menyimah intensif dan ekstensif ini terkait dengan medianya saya ambil dari bukunya Ustadz Imam Asrori media pembelajaran bahasa Arab nah yang terpenting dari istimah itu adalah medianya apa ya rekaman tidak ada lagi kalau misalkan kita sebagai guru guru bahasa Arab kemudian masih kurang pas dalam menyampaikan materi mungkin makharajnya itu kurang pas panjang bendeknya atau mungkin lidah kita itu ada yang kurang sempurna dalam mengucapkan maka ya pakailah baik pertama media pembelajaran membedakan bunyi membedakan bunyi ini kemahiran ya pertama kali yang harus disampaikan kepada siswa yakni membedakan bunyi-bunyi bahasa antara vokal konsonan panjang pendek tebal mufakhamnya kemudian muroktopnya desis mamus bukan pakai Z mamus 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 gitu ya dan letep omahjur kemudian intonasi naik dan turun dan sebagainya ini yang yang terpenting dalam membedakan bunyi nah untuk itu kita sebagai guru sebagai guru bahasa Arab itu melatihkan kemahiran membedakan bunyi itu secara intensif kepada siswa agar mereka terbiasa terutama siswa-siswa yang kutadip nah ini media yang digunakan dalam kemahiran membedakan apa membedakan bunyi itu biasanya di dalam kitab kutu-kutu tajwid itu disampaikan agar apa siswa itu mencapai letak ya kemudian posisi huruf itu misalkan ini ya tentang safawiyah mim waw dan sebagainya terus huruf halaf ya zah kemudian lagi ain rin ha ha dan ho nah ini semuanya disampaikan kepada para siswa ya jadi media ini menggambarkan skema alat manusia ya jadi menyampaikan gimana huruf atau bagaimana bunyi huruf tot lam to da dan sebagainya ya ini media yang pertama yang kedua adalah gambar nomenik atau gambar tunggal ya ini difokuskan sebagai media pembelajaran atau pelatihan pembedaan bunyi ya setelah makhorjur huruf itu bisa disampaikan sudah paham kemudian baru ke menggunakan gambar fokusnya adalah pada bunyi awal tengah atau akhir dari suatu kata jadi kalau hanya makhorjur huruf saja tanpa kata nanti juga akan bingung maka dikaitkan digandingkan dengan satu kata nah ujuannya adalah mengenalkan bunyi bahasa arab yang berbeda dengan bunyi bunyi bahasa indonesia bagaimana langkah penyiapannya misalkan menyiapkan kelompok kata yang melandung bunyi target yang akan digeratifkan misalkan brukho bapak ibu bisa dilihat disini khaylun jadi ketika klik gambar khaylun maka muncul khaylun kemudian dirilkan kepada siswa khaylun ini khoh yang ada di awal kata kemudian sahlatun sahlatun ini khoh yang berada di tengah kemudian yang di akhir afroh jadi itu salah satu media kalau misalkan tidak punya rekaman berarti bapak ibu menyampaikan langsung dengan gambar khaylun sahlatun afroh khaylun dan sebagainya sehingga membedakan antara khoh fi awali al kalimat wa khoh fi wasati wa khoh fi torofi al kalimat al kalimat jadi ini ini namanya gambar nomenik gambar tunggal kemudian yang kedua adalah pengidentifikasian bunyi ini latihan pengidentifikasian bunyi ini dapat dikatakan lanjutan dari latihan sebelumnya misalkan guru mengucapkan tiga kata yang pada salah satu kata tersebut terhadap bunyi yang ditargetkan untuk dipelajari untuk membedakan apakah sin atau syah atau so dan sebagainya nah misalkan disini kaps kemudian musht musht kemudian libas jadi ada tiga kata kaps kemudian musht dan libas itu didrilkan dan difokuskan kepada satu kata yang akan dipelajari misalkan musht ya maka dicari yang ada grup sin yang mana apakah kaps atau musht atau libas ini namanya pengidentifikasian bunyi nah yang ketiga Bapak Ibu adalah pengelompokan bunyi jadi latihan ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan penguasaan siswa terhadap bunyi-bunyi bahasa misalkan sambil disampaikan kepada siswa kemudian 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 jadi ini satu kata ya berawalan huruf H ini namanya pengelompokan pengelompokan bunyi kemudian yang keempat adalah pengidentifikasian lafal yang tepat jadi latihan ini lanjutan dari latihan-latihan sebelumnya kemudian kompleksitas terletak pada satuan kebahasaan misalkan ada gambar kaos kaki saya tidak lupa tidak memasukkan kaos kakinya kemudian diklik diperdengarkan kepada siswa hata jaurabun atau hata jaurabun jadi apakah menggunakan jim atau menggunakan za jadi ini namanya pengidentifikasi lafal yang tepat jaurab atau zaurab jadi itu kemudian banyak kata-kata misalkan dolar dan dala nanti di sunayah luwah itu bisa kita dilihat nah ini pasangan minimal atau sunayah sunayah surah jadi sepasang kata yang berbeda makna tapi memiliki unsur-unsur bunyi yang sama kecuali pada satu posisi saja baik itu di tengah di awal di tengah maupun di akhir misalkan kata jabal jamal ini yang membedakan yang berbeda adalah di tengah antara ba dengan mim jabal jamal kemudian lagi rovata dengan rovasa 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 itu kan ada yang berbeda ta dengan sin kemudian kalbun dengan holbun ini jelas sangat jauh sekali kalbun ada beberapa daerah itu yang tidak bisa mengucapkan huruf huruf kof akhirnya menggunakan menggunakan kof sehingga pada suatu hari dia diminta untuk membaca syair dengan judulnya kanta kolbi kemudian karena kofnya tidak bisa membaca maka dia membacanya anta santakalbi contoh saja kof dengan kan kalbun dan koldun ini namanya suna yang selanjutnya adalah media pembelajaran penyimak ekstensif apa sih penyimak ekstensif itu kegiatan menyimak tujuannya memperoleh informasi global dari bahan yang disimak misalnya ceramah penjelasan dalam pembelajaran khutbah bukan khutbah khutbah dan cerita sebagainya film-film dan sebagainya nah dalam pembelajaran menyimak ekstensif ini misalnya menyimak cerita maka guru hendaknya menggunakan gambar-gambar yang menyertai wacana tulisan gambar tersebut dapat membantu siswa mengenali konteks dan isi teks termasuk bagian-bagian dari atau juga bisa digunakan rekaman audio nah ini contoh menyimak ekstensif dengan memanfaatkan media visual maaf saya tidak menyertakan gambar apa namanya audionya tapi nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu cari atau carilah atau tulislah satu cerita sederhana yang dapat dipenggal misalkan ini seseorang bangun tidur kemudian 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 dari situ guru membuat apa pertanyaan-pertanyaan pemahaman misalkan misalkan mata ya setelah itu kemudian pertanyaan untuk mandi makan dan sebagainya ini penyimak ekstensif kemudian gambar tematik gambar tematik ini adalah sebuah gambar yang mengandung satu situasi atau tema tertentu misalkan sekolah atau di kebun binatang dan sebagainya nah ada pertanyaan-pertanyaan yang Musa'idah yang membantu misalkan ayna mungul'an ya sambil disampaikan diistimalkan diperdengarkan kepada siswa ya misalkan Abu Lahul Hilfasri atau ada di dalam kelas mata yang marun Hilfasri nah kemudian ada yang menjawab Fatimah yang tak musuh ya kemudian lagi Ahmad yang sahru yang macam-macam ya jadi diperdengarkan ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk menjawab kegiatan-kegiatan ini kemudian nah ini sudah ekstensif ini sudah terakhir nah apa sih menima ekstensif itu ya tujuannya adalah memperoleh informasi secara detail misalkan menima umuman atau rincian atau arahan rute perjalanan dan sebagainya gambar ini saya dapatkan dari buku media ya media pembelajaran yang ditulis bapak ibu nanti dengarkan rekaman berikut kemudian pertanyaannya dimanakah temanku kemudian 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 selamat menikmati baik mengingat kembali pelajaran istimewa dulu Bapak Ibu kira-kira dimanakah posisi teman saya itu ada yang bisa menjawab atau saya putar ulang suaranya saya putar ulang saya putar ulang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik Bapak Ibu silahkan gimana kah teman-temanku itu temannya itu gimana ya kira-kira ada yang tahu silahkan yang apa ingin membantu menjawab perdengar ya suara tadi audionya ya audionya putus putus barusan Ustaz oh audionya putus putus ya nanti kembali kembali teman-tah teman-tah kembali 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 Bagaimana temannya itu berada? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Koroj tu minal jami al-gabir. Saya keluar dari Masjid Jami. Ini posisinya Masjid Jami. Kemudian, Saya pakai sepeda motor. Isyarid Malik Faisal. Ini daerah Malik Faisal di sini. Kemudian, Sampai ke sini. Fa'aduru Maidan Al-Aziziyah. Di sini Maidan Al-Aziziyah, Bapak Ibu. Fa'aduru, saya muter. Fa'aduru, saya muter ke Maidan Aziziyah. Mutajihan ilah Syariq Al-Baladiyah. Mau menuju ke Syariq Baladiyah. Di mana Syariq Baladiyah? Di sini. Di pojok ini. Berarti dia puter balik. Dari Syariq Malik Faisal puter balik ke kiri. Sampai ke Syariq Baladiyah. Ubayi lalusul di Syariq Al-Baladiyah. In Ataftu ilah Syimali. Kemudian, Sebelum sampai ke Syariq Baladiyah. Saya Malah Berhenti ini. In Ataftu ilah Syimali. Di sini. Di sini ada halqahnya. Sampai di sini. Sampai perempatan, atau pertigaan. In Ataftu yaminan. Saya melaju ke sini. Yaminan. Suma yasaron. Kemudian ke ke kanan, ke kiri. Sampai saya bertemu dengan gedung yang sangat besar. Wadakhaltu fihi lilliqa sahibin li. Untuk bertemu dengan temanku. Dimanakah temanku itu? Kira-kira di mana ini? Kira-kira di sini. Dimanjimah Diwan Al-Maliki Wadawair Al-Hukumia. Gitu ya. Nah ini namanya Dimanjimah Intensif. Baik. Bapak Ibu, itu beberapa yang terkait dengan media istimah. Nah, saya sampaikan juga bahwa membuat materi istimah itu ada dua macam. Bisa berupa rekaman. Sayangnya Bapak Ibu menggunakan HP atau menggunakan laptop atau computer. Dan juga ada yang berupa lain. Nah, kalau HP dan sebagainya laptop ataupun computer itu bisa langsung ya Bapak Ibu rekam kemudian suaranya di perbicaraan dan langsung direkam disampaikan kepada siswa. Ada juga yang ini menggunakan online Bapak Ibu. Saya yakin sebagian dari Bapak Ibu itu sudah pernah mencobanya. Di buku yang kami tulis di media pembelajaran saat imam itu saya menuliskan media istimah itu atau membuat istimah salah satunya dengan online atau dengan PTS dan dekat kesilang tapi text to speech dari tulisan kemudian menjadi suara. Nah ada yang bisa dimanfaatkan di buku media saya menggunakannya biasanya Acapella sekarang Acapella tidak lagi bisa download ada lagi website yang menyediakan TTS ini namanya ttsdimo.com Bapak Ibu bisa mencoba dari ttsdimo.com itu untuk pembelajaran Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu jadi ini membantu kita bagi Bapak Ibu yang mungkin dari makhluk kurang pas dan sebagainya itu bisa menggunakan media ini tidak bisa diganti-ganti misalkan saya saya mencoba saya contohkan saya contohkan ini 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 yang mic ini yang terbisa yang ini saya tulis nama saya ah ini ini di klik saya dia akan mengucapkan nama saya Ahsan ini bisa Bapak Ibu memanfaatkan untuk pembelajaran jika kalau kita mengundang orang Arab pertama biaya kita juga mahluk tidak tolong direkamkan suara ini misalkan mahluk maka kita bisa menggunakan media apakah ini bisa diteluruh besar suaranya bisa jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya menggunakan Chrome ya menggunakan Chrome kemudian disitu juga ada tambahan ekstensinya dia menggunakan Chrome Audio Capture ya jadi di klik disini Chrome Audio Capture nya itu kemudian sampai muncul setelah muncul seperti ini di klik Start nah kemudian di klik Say In kemudian disimpan sesuatu disimpan disimpan disif berkait dengan media pembelajaran istima ini menjelaskan bahwa kita tahu istima itu merupakan kemahiran berbahasa yang pertama kali diperoleh sebelum kemahiran yang lain ini sesuai dengan fitrah manusia ya bahwa orang belajar itu dari mendengar mendengar kemudian baru dia mengucap ya terus baru menulis dan sebagainya terutama juga dalam pembelajaran bahasa menyimpan sebenarnya pertama kali yang diajarkan adalah istimaknya kadang-kadang pelajar bahasa pertama kali itu yang di berdalam dan istimak misalkan nah terkait dengan media ini bahwa kemahiran menyimpan itu nanti saya bagi menjadi tiga tingkatan ya pertama pembedaan bunyi kemudian menyimpan intensif dan ekstensif ini terkait dengan medianya saya ambil dari bukunya Ustadz Imam Asrori media pembelajaran bahasa Arab nah yang terpenting dari istimak itu adalah medianya apa ya rekaman tidak ada lagi kalau misalkan kita sebagai guru guru bahasa Arab kemudian masih kurang pas dalam menyampaikan materi mungkin makharajnya itu kurang pas panjang bendeknya atau mungkin lidah kita itu ada yang kurang sempurna dalam mengucapkan maka ya pakailah baik pertama media pembelajaran membedakan bunyi membedakan bunyi ini kemahiran pertama kali yang harus disampaikan kepada siswa yakni membedakan bunyi-bunyi bahasa antara vokal konsonan panjang pendek tebal mufakhamnya kemudian muroktoknya esis mahmus bukan pakai Z mahmus 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 gitu ya dan letut omahjud kemudian intonasi naik dan turun dan sebagainya ini yang yang terpenting dalam membedakan bunyi nah untuk itu kita sebagai guru sebagai guru bahasa Arab itu melatihkan kemahiran membedakan bunyi itu secara intensif kepada siswa agar mereka terbiasa terutama siswa-siswa yang membedakan putadi nah ini media yang digunakan dalam kemahiran membedakan apa membedakan bunyi itu biasanya di dalam kitab kuku kuku tajiwit itu disampaikan agar apa siswa itu masih letak ya kemudian posisi uruf itu misalkan ini ya tentang safawiyah ini waw dan sebagainya terus huruf halaf zah kemudian lain rin ha ha dan ho nah ini semuanya disampaikan kepada para siswa ya jadi media ini menggambarkan skema alat manusia ya jadi menyampaikan gimana huruf atau bagaimana bunyi huruf tot lam to da dan sebagainya ya ini media yang pertama yang kedua adalah gambar nomenik atau gambar tunggal ya ini difokuskan sebagai media pembelajaran atau pelatihan pembedaan bunyi ya setelah makhorjur huruf itu bisa disampaikan sudah paham kemudian baru ke menggunakan gambar ya fokusnya adalah pada bunyi awal tengah atau akhir dari suatu kata jadi kalau hanya makhorjur huruf saja tanpa kata nanti juga akan tinggung maka dikaitkan digandengkan dengan satu tata nah ujuannya adalah mengenalkan bunyi bahasa Arab yang berbeda dengan bunyi-bunyi bahasa Indonesia bagaimana langkah penyiapannya misalkan guru menyiapkan kelompok kata yang mengandung bunyi target yang akan di lah misalkan ya Bapak Ibu bisa dilihat disini khailun jadi ketika klik gambar khailun atau kuda maka muncul kemudian dirilkan kepada siswa khailun ini khoh yang ada di awal kata ya kemudian sahlatun ini khoh yang berada di tengah kemudian yang di akhir afrahun afrah jadi itu salah satu media kalau misalkan tidak punya rekaman ya berarti Bapak Ibu menyampaikan langsung dengan dua gambar khailun sahlatun afrah khailun dan sebagainya sehingga membedakan antara khofi awwali al-kalimat wa khofi wasati wa khofi korofi al-kalimat al-kalimat jadi ini ini namanya gambar nomenik gambar tunggal kemudian yang kedua adalah pengidentifikasian bunyi ini latihan pengidentifikasian bunyi ini dapat dikatakan lanjutan dari latihan sebelumnya misalkan guru mengucapkan tiga kata yang pada salah satu kata tersebut terhadap bunyi yang ditargetkan untuk dipelajari untuk membedakan apakah sin atau syah atau so dan sebagainya nah misalkan di sini kaks kaks kemudian musht musht kemudian libas 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 jadi ada tiga kata kaks kemudian musht dan libas itu didrilkan dan difokuskan kepada satu kata yang akan dipelajari misalkan shir maka dicari yang ada shirnya maka kaks atau musht atau libas ya ini namanya pengidentifikasian bunyi nah yang ketiga bapak ibu adalah pengelompokan bunyi jadi latihan ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan penguasaan siswa terhadap bunyi-bunyi bahasa misalkan hison sambil disampaikan kepada siswa hison 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 kemudian hison hison jadi ini satu kata berawalan huruf ha ini namanya pengelompokan bunyi kemudian yang keempat adalah pengidentifikasian lafal yang tepat jadi latihan ini lanjutan dari latihan-latihan sebelumnya kompleksitas terletak pada sebuah kebahasaan misalkan ada gambar kaos kaki saya tidak lupa tidak menyampaikan memasukkan kaos kakinya kemudian diklik diperdengarkan kepada siswa jauh jauh atau jauh 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 apakah menggunakan jim atau menggunakan za ini namanya pengidentifikasi lafal yang tepat jauh atau jauh jadi kemudian banyak kata-kata misalkan dolar dan dala nanti di sunayah nubah itu bisa bisa kita apa dilihat nah ini pasangan minimal atau sunayah sunayah suha jadi sepasang kata yang berbeda makna tapi memiliki unsur-unsur bunyi yang yang sama kecuali pada satu posisi saja baik itu di tengah ya di awal di tengah maupun di akhir misalkan kata jabal jamal ini yang membedakan yang berbeda adalah di tengah antara ba dengan mim jabal jamal kemudian lagi rofasa dengan rofasa 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 itu kan apa ada yang berbeda ta dengan sin kemudian kalbun dengan holbun nah ini jelas ya sangat jauh sekali kalbun wa holbun ada beberapa daerah itu yang tidak bisa mengucapkan huruf huruf kof ya akhirnya menggunakan menggunakan apa kof sehingga pada suatu hari dia diminta untuk membaca syair ya dengan judulnya kanta kolbi kemudian karena karena dia kofnya nggak bisa membaca maka dia membacanya kanta kanta kalbi nah jadi seperti contoh saja kof dengan kan kalbun dan koldun ini namanya sunaiyah asukro pasangan minima yang selanjutnya adalah media pelajaran minima ekstensif apa sih penyimak ekstensif itu kegiatan menyimak tujuannya memperoleh informasi global dari bahan yang disimak misalnya ceramah penjelasan dalam pembelajaran khutbah bukan khitbah ya khutbah dan cerita sebagainya film-film dan sebagainya nah dalam pembelajaran menyimak ekstensif ini misalnya menyimak cerita maka guru menggunakan gambar-gambar yang menyertai wacana tulisan gambar tersebut dapat membantu siswa mengenali konteks dan isi teks termasuk bagian-bagian dari atau juga bisa digunakan rekaman audio nah ini contoh menyimak ekstensif dengan memanfaatkan media visual maaf saya tidak menyertakan gambar apa namanya audionya tapi nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu cari atau carilah atau tulislah satu cerita yang dapat dipenggal misalkan ini seseorang bangun tidur yastaiqibu minan naumi kemudian yastahimu ya kemudian yatanawalu alfudur kemudian yadhamu ilal madrosa kemudian yadrusu nah dari situ guru membuat apa pertanyaan-pertanyaan pemahaman ya misalkan mata yastaiqibu kemudian pertanyaan untuk mandi makan dan sebagainya ini minima ekstensi kemudian gambar tematik gambar tematik ini adalah sebuah gambar yang mengandung satu situasi atau tema tertentu misalkan sekolah atau dikebun binatang dan sebagainya nah ada pertanyaan-pertanyaan yang musa'idah yang membantu misalkan ayna mu'l'an ya sambil disampaikan diistimalkan diperdengarkan kepada siswa ya misalkan apulahu tilfasri atau ada di dalam kelas ya mata ya nah kemudian ada yang menjawab batimah ya tak musuh ya kemudian lagi Ahmad yang sahur ya macam-macam ya jadi diperdengarkan pertanyaan-pertanyaan yang untuk menjawab kegiatan-kegiatan ini kemudian nah ini sudah ekstensif ini sudah terakhir nah apa sih minima ekstensif itu ya tujuannya adalah memperoleh informasi secara detail misalkan menyima pengumuman atau rincian atau arahan rute perjalanan dan sebagainya gambar ini saya dapatkan dari buku media ya media pembelajaran yang ditulis oleh Ustaz Imam Asrori ya Bapak-Ibu nanti dengarkan ya rekaman berikut kemudian pertanyaannya lah dimana kemudian kemudian dari ports dari duca suas mengingat kembali pelajaran istimak dulu Bapak Ibu kira-kira dimanakah posisi teman saya itu ada yang bisa menjawab atau saya putar ulang suaranya saya putar ulang saya putar ulang Armor carrad seek dari kamik jari kaya jari fastal jari kakira kembali jari maydana cantala selamat menikmati 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 ke kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati text to speech selamat menikmati 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 media, apakah ini bisa di download suaranya, bisa jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya, menggunakan Chrome menggunakan Chrome kemudian disitu juga ada tambahan ekstensinya dia bernama Chrome Audio Capture jadi di klik disini Chrome Audio Capture-nya itu kemudian sampai muncul, setelah muncul seperti ini di klik start kemudian di klik sign kemudian disimpan disimpan disave kemudian dia akan menyebabkan dengan media pembelajaran istimah ini bahwa kita tahu istimah itu merupakan kemahiran berbahasa yang pertama kali diperoleh sebelum kemahiran yang lain ini sesuai dengan fitrah manusia bahwa orang belajar itu dari mendengar mendengar kemudian baru dia mengucap terus baru menulis dan sebagainya terutama terutama juga dalam pembelajaran bahasa sebenarnya pertama kali yang diajarkan adalah istimahnya kadang-kadang pelajar bahasa pertama kali itu yang di perdalam istimah misalkan nah terkait dengan media ini bahwa kemahiran menyimah itu nanti saya bagi menjadi tiga tingkatan ya pertama pembedaan bunyi kemudian menyimah intensif dan ekstensif ini terkait dengan medianya saya ambil dari bukunya Ustadz Imam Asrori media pembelajaran bahasa Arab nah yang terpenting dari istimah itu adalah medianya apa yuragaman ya tidak ada lagi kalau misalkan kita sebagai guru guru bahasa Arab kemudian masih kurang pas dalam menyampaikan materi mungkin makharajnya itu kurang pas panjang bendeknya atau mungkin lidah kita itu ada yang kurang sempurna dalam mengucapkan maka ya pakailah baik pertama media pembelajaran membedakan bunyi membedakan bunyi ini kemahiran pertama kali yang harus disampaikan kepada siswa yakni membedakan bunyi-bunyi bahasa antara vokal konsonan panjang pendek tebal mufakhamnya kemudian muroktoknya desis mamus bukan pakai Z mamus tapi mamus namus ini yang yang terpenting dalam membedakan bunyi nah untuk itu kita sebagai guru sebagai guru bahasa Arab itu melatihkan kemahiran membedakan bunyi itu secara intensif kepada siswa agar mereka terbiasa terutama siswa-siswa yang mutadik nah ini media yang digunakan dalam kemahiran membedakan apa membedakan bunyi itu biasanya di dalam kitab buku-buku tajwid itu disampaikan agar apa siswa-siswa letak ya kemudian posisi huruf itu misalkan ini ya meng safawiyah ini waw dan sebagainya terus huruf halaf zah kemudian lagi hain ha ha dan ho nah ini semuanya disampaikan kepada para siswa ya jadi media ini menggambarkan skema alat manusia ya jadi menyampaikan mana huruf atau bagaimana bunyi buruk tot lam to dan sebagainya ya ini media yang pertama yang kedua adalah gambar nomenik atau gambar tunggal ya ini difokuskan sebagai media pembelajaran atau pelatihan pembedaan bunyi ya setelah makhor juruf itu bisa disampaikan sudah paham kemudian baru ke menggunakan gambar fokusnya adalah pada bunyi awal tengah atau akhir dari suatu kata jadi kalau hanya makhor juruf saja tanpa kata nanti juga akan bingung maka dikaitkan digandingkan dengan satu tata nah ujuannya adalah mengenalkan bunyi bahasa Arab yang berbeda dengan bunyi bunyi bahasa Indonesia bagaimana langkah penyiapannya misalkan menyiapkan kelompok kata yang mengandung bunyi target yang akan di misalkan beruk bapak ibu bisa dilihat disini jadi ketika klik gambar khoy atau kuda maka muncul kemudian di dirilkan kepada siswa khoy ini khoy yang ada di awal kata kemudian sahlatun ini khoy yang berada di tengah kemudian yang di akhir afrahun afrahun jadi itu salah satu media kalau misalkan tidak punya rekaman berarti bapak ibu menyampaikan langsung dengan dua gambar khoyrun sahlatun afrah khoyrun dan sebagainya sehingga sehingga membedakan antara khoy al-wali al-kalimat wa-khoy al-wasati wa-khoy al-koro al-kalimat al-kalimat jadi ini ini namanya gambar nomenik gambar tunggal kemudian yang kedua adalah pengidentifikasian bunyi ini latihan pengidentifikasian bunyi ini dapat dikatakan lanjutan dari latihan sebelumnya misalkan guru mengucapkan tiga kata yang pada salah satu kata tersebut terhadap bunyi yang ditargetkan untuk dipelajari untuk membedakan apakah sin atau syah atau so dan sebagainya nah misalkan disini kaps kaps kemudian musht musht kemudian libas jadi ada tiga kata kaps kemudian musht dan libas itu didrilkan dan difokuskan kepada satu kata yang akan dipelajari misalkan shin ya maka dicari yang ada grup shin nya kemana kaps atau musht atau libas ini namanya pengidentifikasian bunyi nah yang ketiga Bapak Ibu adalah pengelompokan bunyi jadi latihan ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan penguasaan siswa terhadap bunyi-bunyi bahasa misalkan hisan sambil disampaikan kepada siswa hisan kemudian hisan 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 kemudian hisan jadi ini satu kata ya berawalan huruf H ini namanya pengelompokan pengelompokan bunyi kemudian yang keempat adalah pengidentifikasian lafal yang tepat jadi latihan ini lanjutan dari latihan-latihan sebelumnya kemudian kompleksitas terletak pada satuan kebahasaan misalkan ada gambar kaos kaki saya tidak lupa tidak memasukkan kaos kakinya kemudian diklik jadi diperdengarkan kepada siswa atau atau jadi apakah menggunakan jim atau menggunakan za jadi ini namanya pengidentifikasian lafal yang tepat jawrob atau zawrob jadi itu kemudian banyak kata-kata misalkan dolar dan dala nanti di sunayah nubah itu bisa bisa kita apa dilihat nah ini pasangan minimal atau sunayah sunayah suhram maaf jadi sepasang kata yang berbeda makna tapi memiliki unsur-unsur bunyi yang sama kecuali pada satu posisi saja baik itu di tengah di awal di tengah maupun di akhir misalkan kata jabal jamal ini yang membedakan yang berbeda adalah di tengah antara ba dengan mim jabal jamal kemudian lagi rofasa dengan rofasa 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 itu kan apa ada yang berbeda ta dengan sin kemudian kalbun dengan holbun ini jelas sangat jelas sekali kalbun holbun ada beberapa daerah itu yang tidak bisa mengucapkan huruf huruf kof dia akhirnya menggunakan menggunakan kalbun sehingga pada suatu hari dia diminta untuk membaca syair dengan judulnya antak kolbi kemudian karena karena dia kofnya tidak bisa membaca maka dia membacanya antak antak kalbi jadi contoh saja kof dengan kalbun dan koldun ini namanya suna ya kasus perlokasanan minima yang selanjutnya adalah media pembelajaran penyimak ekstensif apa sih penyimak ekstensif itu kegiatan minima tujuannya memperoleh informasi global dari bahan yang disimak misalnya ceramah penjelasan dalam pembelajaran futbah bukan khutbah dan cerita sebagainya film-film dan sebagainya nah dalam pembelajaran menyimak ekstensif ini misalnya menyimak cerita maka guru hendaknya menggunakan gambar-gambar yang menyertai wacana tulisan gambar tersebut dapat membantu siswa mengenali konteks dan isi teks termasuk bagian-bagian dari satu teks atau juga bisa digunakan rekaman audio nah ini contoh menyimak ekstensif dengan memanfaatkan media visual maaf saya tidak menyertakan gambar apa namanya audionya tapi nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu dari atau carilah atau tulislah satu cerita segerhana yang dapat dipenggal misalkan ini seseorang bangun tidur kemudian 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 membuat pertanyaan-pertanyaan pemahaman misalkan mata yastai ibu kemudian pertanyaan untuk mandi makan dan sebagainya ini minima ekstensif kemudian gambar tematik gambar tematik ini adalah sebuah gambar yang mengandung satu situasi atau tema tertentu misalkan sekolah atau di kebun binatang dan sebagainya nah ada pertanyaan-pertanyaan yang musa'idah yang membantu misalkan ayinah mul'an ya sambil disampaikan diistimalkan diperdengarkan kepada siswa ya misalkan aku lalu tilfasri atau ada di dalam kelas mana yang marun tilfasri nah kemudian ada yang menjawab fatimah yang tak musuh kemudian lagi Ahmad yang sahru yang macam-macam jadi diperdengarkan pertanyaan-pertanyaan yang untuk menjawab kegiatan-kegiatan ini kemudian nah ini sudah ekstensif ini sudah terakhir nah apa sih menima ekstensif itu ya tujuannya adalah memperoleh informasi secara detail misalkan menyimak pengumuman atau rincian atau arahan rute perjalanan dan sebagainya gambar ini saya dapatkan dari buku media ya media pembelajaran yang ditulis oleh Ustaz Imam Asrori ya eh Bapak-Ibu nanti dengarkan ya rekaman berikut kemudian pertanyaannya lah dimana kakak teman kakak 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 selamat menikmati 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 dari selamat menikmati 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 diperoleh sebelum kemahiran yang lain. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Bahwa orang belajar itu dari mendengar. Mendengar, kemudian baru dia mengucap, terus baru menulis dan sebagainya. Terutama juga dalam pembelajaran bahasa. Memang sebenarnya pertama kali yang diajarkan adalah istimaknya. Kadang-kadang pelajar bahasa pertama kali itu yang diperdalam dan istimak misalkan. Nah, terkait dengan media ini, bahwa kemahiran menyimak itu nanti saya bagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, pembedaan bunyi. Kemudian menyimak intensif dan ekstensif. Ini terkait dengan medianya, Bapak-Ibu. Saya ambil dari bukunya Ustadz Imam Asrori, Media Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, yang terpenting dari istimak itu adalah medianya apa, Yuragaman. Tidak ada lagi. Kalau misalkan kita sebagai guru, guru bahasa Arab, kemudian masih kurang pas dalam menyampaikan materi, mungkin makharajnya itu kurang pas, panjang bendeknya, atau mungkin lidah kita itu ada yang kurang sempurna dalam mengucapkan, maka ya pakailah. Pertama, media pembelajaran membedakan bunyi. Membedakan bunyi ini kemahiran pertama kali yang harus disampaikan kepada siswa. Ini membedakan bunyi-bunyi bahasa. Antara vokal, konsonan, panjang, pendek, tebal, mufakhamnya, kemudian muroktoknya, sis, mahmus, bukan pakai Z, mahmus, tapi mahmus, mahmus, gitu ya. Dan letup, omahjud, kemudian intonasi naik dan turun, dan sebagainya. Ini yang terpenting dalam membedakan bunyi. Nah, untuk itu, kita sebagai guru, sebagai guru bahasa Arab, itu melatihkan kemahiran membedakan bunyi itu secara intensif kepada siswa, agar mereka terbiasa. Terutama, siswa-siswa yang mutadik. Nah, ini media yang digunakan dalam kemahiran membedakan bunyi itu. Biasanya di dalam kitab buku-buku tajwid itu disampaikan. Agar apa? Siswa itu mutadik, letak. Kemudian posisi huruf itu. Misalkan, ini, ya, 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 terus huruf halak. Zah, kemudian lagi ayin, ghin, ha, ha, dan ho. Nah, ini semuanya disampaikan kepada para siswa. Jadi, media ini menggambarkan skema alat manusia. Jadi, menyampaikan bagaimana huruf atau bagaimana bunyi huruf tot, lam, to, da, dan sebagainya. Ini media yang pertama. Yang kedua adalah gambar nomenik atau gambar tunggal. Ini difokuskan sebagai media pembelajaran atau pelatihan pembedaan bunyi. Setelah makhor juruf itu bisa disampaikan, sudah paham, kemudian baru ke menggunakan gambar. Fokusnya adalah pada bunyi awal, tengah, atau akhir dari suatu kata. Jadi, kalau hanya makhor juruf saja, tanpa kata, nanti juga akan bingung. Maka, dikaitkan, digandingkan dengan satu tata. Nah, ujuannya adalah mengenalkan bunyi bahasa Arab yang berbeda dengan bunyi-bunyi bahasa Indonesia. Bagaimana langkah penyiapannya? Misalkan, menyiapkan kelompok kata yang mewandung bunyi target yang akan di, lah, digeratikan. Misalkan, berukho. Bapak-Ibu bisa dilihat di sini. Khailun. Jadi, ketika klik gambar khailun atau kuda, maka muncul. Khailun. Kemudian, digerilkan kepada siswa. Khailun. Ini khok yang ada di awal kata. Kemudian, Sahlatun. Sahlatun. Ini khok yang berada di tengah. Kemudian, yang di akhir, Afrahun. 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 Jadi, itu salah satu media. Kalau misalkan tidak punya rekaman, ya berarti Bapak-Ibu menyampaikan langsung dengan beberapa gambar. Khailun. Sahlatun. Afrah. Khailun. Dan sebagainya. Sehingga, membedakan antara khok fi awali al-kalimat, wa khok fi wasati, wa khok fi torofi al-kalimat. Al-kalimat. Ini namanya gambar nomenik. Gambar tunggal. Yang kedua adalah pengidentifikasian bunyi. Latihan pengidentifikasian bunyi ini dapat dikatakan lanjutan dari latihan sebelumnya. Misalkan, guru mengucapkan tiga kata yang pada salah satu kata tersebut terhadap bunyi yang ditargetkan untuk dipelajari. Untuk membedakan. apakah sin atau sya atau so dan sebagainya. Nah, misalkan di sini. Kaks. Kaks. Kemudian. Musht. Musht. Kemudian. Libas. Libas. Jadi, ada tiga kata. Kaks, kemudian musht, dan libas. Itu didrilkan. dan difokuskan kepada satu kata yang akan dipelajari. Misalkan syid. Ya, maka dicari. Yang ada grup syidnya itu mana. Apakah kas, atau musht, atau libas. Ya, ini namanya pengidentifikasian bunyi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, adalah pengelompokan bunyi. Jadi, pelatihan ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan penguasaan siswa terhadap bunyi-bunyi bahasa. Misalkan. Hison. Sambil disampaikan kepada siswa. Hison. Hison. Kemudian. Hiza. 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 Kemudian. Hiza. Hiza. Jadi, ini satu kata. Berawalan huruf H. Ini namanya pengelompokan bunyi. Kemudian, yang keempat adalah pengidentifikasian lafal yang tepat. Jadi, latihan ini lanjutan dari latihan-latihan sebelumnya. Kemudian, kompleksitas terletak pada satuan kebahasaan. misalkan ada gambar kaos kaki. Saya tidak lupa tidak memasukkan kaos kakinya. Kemudian, diklik. Jadi, perdengarkan kepada siswa. ada jauhrabun. Atau. Atau ada jauhrabun. Jadi, apakah menggunakan jim atau menggunakan za. Jadi, ini namanya pengidentifikasian lafal yang tepat. Jauhrab atau zauhrab. Jadi, itu. Kemudian, banyak kata-kata. Misalkan, dolar dan dhala. Nanti di sunayah nubah itu bisa kita dilihat. Nah, ini pasangan minimal atau sunayah sunayah suhrab. Jadi, sepasang kata yang berbeda makna, tapi memiliki unsur-unsur bunyi yang sama, kecuali pada satu posisi saja. baik itu di tengah, di awal, di tengah, maupun di akhir. Misalkan, kata jabal, jamal. Ini yang membedakan, yang berbeda adalah di tengah. Antara ba dengan mim. Jabal, jamal. Kemudian, lagi, rofasa dengan rofasa. Rofasa, rofasa. Itu kan ada yang berbeda. Ta dengan sin. kemudian, kalbun dengan kolbun. Ini jelas, sangat jauh sekali. Kalbun dan kolbun. Ada beberapa daerah itu yang tidak bisa mengucapkan huruf kof. Akhirnya, menggunakan menggunakan kof. Sehingga, pada suatu hari, dia diminta untuk membaca syair dengan judulnya Tanta Kolbi. karena dia kofnya tidak bisa membaca, maka dia membacanya Antak Kalbi. Contoh saja. Kof dengan kalbun dan koldun. Ini namanya suna ya asukro. Pasangan minim. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran penyimak ekstensif. Apa sih penyimak ekstensif itu? Kegiatan menyimak tujuannya memperoleh informasi global dari bahan yang disimak. Misalnya, ceramah, penjelasan dalam pembelajaran, khutbah, bukan khidbah ya, khutbah dan cerita. Sebagainya. Film-film ekstensif ini misalnya menyimak cerita. Maka, guru hendaknya menggunakan gambar-gambar yang menyertai wacana kelisan. Gambar tersebut dapat membantu siswa mengenali konteks dan isi teks termasuk bagian-bagian dari atau juga bisa digunakan rekaman audio. Nah, ini contoh menyimak ekstensif dengan memanfaatkan media visual. Maaf, saya tidak menyertakan gambar apa namanya, audionya, tapi nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu. Cari atau carilah atau tulislah satu cerita segerhana yang dapat dipenggal. Misalkan ini, seseorang bangun tidur, kemudian yastahimu, kemudian yatana walu alfudur, kemudian yadhamu ilal madrosa, kemudian yadrusu. Nah, dari situ guru membuat apa? Pertanyaan-pertanyaan pemahaman. Misalkan mata, yastahimu, kemudian pertanyaan untuk mandi, makan, dan sebagainya. ini penyimak ekstensi. Kemudian gambar tematik. Gambar tematik ini adalah sebuah gambar yang mengandung satu situasi atau tema tertentu, misalkan sekolah atau di kebun binatang, dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang musa'idah, yang membantu. Misalkan, Sambil disampaikan, diistimalkan, diperdengarkan kepada siswa. Misalkan, Abu Lahul til-Fasri atau ada di dalam kelas. Mata yang marunah til-Fasri? Nah, kemudian ada yang menjawab. Fatimah yang tak musuh. Kemudian lagi Ahmad yang sahru. Yang macam-macam. Jadi, diperdengarkan. Ada pertanyaan pertanyaan yang untuk menjawab kegiatan-kegiatan ini. Kemudian, nah, ini sudah ekstensif, ini sudah terakhir. Nah, apa sih menima ekstensif itu? Tujuannya adalah memperoleh informasi secara detail. Misalkan, menima pengumuman atau rincian atau arahan rute perjalanan dan sebagainya. Gambar ini saya dapatkan dari buku media, media pembelajaran yang ditulis oleh Ustaz Imam Ashori. Bapak-Ibu nanti dengarkan rekaman berikut, kemudian pertanyaannya adalah di ters kemudian jambi kemudian jambi jambi kemudian mengingat kembali pelajaran istimak dulu Bapak Ibu kira-kira dimanakah posisi teman saya itu ada yang bisa menjawab atau saya butar ulang suaranya ya saya butar ulang saya butar ulang ya selamat menikmati selamat menikmati hai Bapak Ibu silahkan gimana kah teman-temanku itu temannya itu gimana ya ada yang tahu gak silahkan yang ingin membantu menjawab berdengar ya suara tadi audionya ya audionya putus-putus barusan Ustaz yaudinya putus-putus gimana kah temannya itu berada ada yang bisa menjawab ada yang bisa menjawab kira-kira saya keluar dari masjid jamik ya ini posisinya masih jamik kemudian saya pakai sepeda motor ini daerah Malik Faisal disini kemudian ilah shimal sampai ke sini Fa'aduru Maidan Al-Aziziyah nah disini Maidan Al-Aziziyah Bapak Ibu Fa'aduru saya muter Fa'aduru saya muter ke Maidan Al-Aziziyah mutajihan ilah shariq al-baladiyah mau menuju ke shariq baladiyah dimana shariq baladiyah? disini nah di pojok ini berarti dia puter balik dari shariq Malik Faisal puter balik ke kiri sampai ke shariq baladiyah ubailal musul di shariq al-baladiyah in atoftu ilah shimali kemudian sebelum sampai ke shariq baladiyah saya malah berhenti ini ilah shimali ilah shimali ilah shimali minal khilqah disini disini ada halqahnya sampai disini sampai perempatan atau pertigaan in atoftu yaminam saya melaju ke disini jaminan ay syarqon summa yasaron ya kemudian ke ke kanan ke kiri hatta wasongku sama mabena gabir sampai saya bertemu dengan gedung yang sangat besar wadakhaltu fihi liliqa sahibin li untuk bertemu dengan temanku gimana kah temanku itu? kira-kira di mana ini? kira-kira di sini di majma diwan al al maliki wadda wa'ir al hukumia gitu ya nah ini namanya menjima intensif baik bapak-ibu bapak-ibu itu beberapa yang terkait dengan media istimah nah saya sampaikan juga bahwa membuat materi istimah itu ada dua macam bisa bisa berupa rekaman sayangnya bapak-ibu menggunakan HP atau menggunakan laptop atau komputer dan juga ada yang berlain nah kalau HP dan sebagainya laptop ataupun komputer itu bisa langsung ya bapak-ibu rekam kemudian suaranya di perbicaraan disampaikan kepada siswa ada juga yang ini menggunakan online bapak-ibu saya yakin sebagian dari bapak-ibu itu sudah pernah mencobanya di buku yang kami tulis di media pembelajaran imam itu saya menuliskan media istima itu atau membuat istima salah satunya dengan online atau dengan PTS bukan dekat-atat silang tapi text to speech dari tulisan kemudian menjaga suara nah ada yang bisa dimanfaat di buku media saya menggunakannya biasanya Acapella sekarang Acapella tidak lagi saya download ada lagi website yang menyediakan TTS ini namanya ttsdmo.com nah bapak-ibu bisa mencoba dari ttsdmo.com itu untuk pembelajaran dasara istima misalkan ini berbagai macam bahasa yang ada kita ambil dasara kemudian diketikan misalkan tulisan Assalamualaikum kemudian kita klik maka muncul suaranya Assalamualaikum jadi ini membantu kita bagi Pak Ibu Guru yang mungkin dari makhluk kurang kurang pas atau sebagainya itu bisa menggunakan media ini tidak bisa diganti-ganti misalkan saya mencoba saya contohkan ini matikan saja siapa yang mic-nya terlizat yang contoh lain ini saya tulis nama saya Ahsan maka kemudian di klik saya dia akan mengucapkan nama saya Ahsan ini bisa Bapak Ibu menampakkan untuk pembelajaran jika kalau kita mengundang orang orang juga pertama biaya dan kita juga mahluk yang minta tolong direkamkan suara ini misalkan maka kita bisa menggunakan media apakah ini bisa ditunut suaranya bisa jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya menggunakan Chrome menggunakan Chrome kemudian disitu juga ada tambahan ekstensinya dia bernama Chrome Audio Capture jadi di klik di sini Chrome Audio Capture nya itu kemudian sampai muncul setelah muncul seperti ini di klik Start kemudian di klik saya kemudian disimpan disimpan disave kemudian dia akan menyimpan di klik